2. Sudah sholat, sudah puasa, Senin kemis, kenapa masih datang musibah? Apa sih yang diinginkan Allah itu? Katanya musibah itu menghilangkan dosa, dosa saya apa Pak Ustaz? Jangan lupa sih si musibah satu lagi. Untuk apa Allah turunkan musibah itu? Sebab Allah mau mengangkat derajat. Musibah itu ada kalanya menghapuskan dosa. Tapi untuk orang yang banyak ibadah, musibah itu diberikan Allah untuk mengangkat derajatnya. Karena ada derajat yang lebih tinggi daripada mati syahid. Lebih tinggi daripada orang yang berjihad pisabililah. Apa itu? Orang yang sabar. Dan sabar itu baru bisa dapat karena musibah. Jadi husnuzan saja pada Allah. Kalau ternaknya mati, karena kebunnya kering, kalau rumahnya macam-macam musibah datang. Sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat. Ada yang lebih tinggi lagi. Apa dia? Orang yang masuk surga belum tentu dapat ridho Allah. Tapi ada orang yang dapat ridho Allah pasti masuk surga. Siapa yang dapat ridho Allah? Orang yang dapat ridho Allah adalah orang yang ridho menerima ketetapan Allah SWT. Dan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang diuji dengan musibah. Ma'asabah min musibatin fil ardi segala musibah yang terjadi di atas muka bumi. Walafi anfusikum musibah yang terjadi pada dirimu. Illa fi kitabin. Itu sudah tertulis dalam kitab lahilmahfuz. Min qabli anna muraha. Sebelum diwujudkan di alam nyata, Allah sudah memberikan ketetapan itu. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar menerima takdir Allah. Ketika mereka terkena musibah. Halu mereka berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini milik Allah, diambil Allah. Aku tak ada daya, tak ada apa-apa. Serahkan penolik.